gue sama klien disediain kamar jadi kamu tuh ada dapet dua coki musim pasti satu kamar dong sendiri-sendiri-sendiri-sendiri-sendiri-sendiri-sendiri-sendiri-sendiri padahal udah pengen gue lurusin ya pokoknya gue sendiri lah si muslim nggak mau maunya pindah pokoknya om ganti dong apaan sih pertama musim nggak suka kuat dingin kebalikannya coki tuh aslinya harus dingin terus coki kalau tidur cuman pakai boxer muslim risih itu pada biasa-biasa aja iya bener cowoknya bokser makanya gue bilang orang pindah gue bilang anak aja nih kan jatah gue udah lah inti pindah ya udahlah gue pindah jadi sering banget ya pokoknya gitu masalah kamar asyik gitu-gitulah lu kan tadi kita udah bahas tinggal sama coki cukup lama tuh sama coki suka ribut juga tinggal serumah gitu karena menjaga coki takut sama gua oh iya takut dia kemana-mana tuh harus ngobrol harus ngobrol izin ya terus gua nanya kemana kemana kadang ya udah gua temenin gua anterin gitu kalaupun ada temen yang dateng nggak jelas ya gue suruh di luar kapan ternyata om mau cari napa siapa lu gitu lu lu jadi karena mungkin gua terlalu keras akhirnya yaudahlah demi melindungi ya dia bilang yaudahlah ya ya dalam hati gua pas lah kalau gitu gua juga bisa ngurusin pribadi gua selama ini setahun puasa lu juga waktu kasusnya babi kurma berarti ada di lu juga ada itu lebih gimana tuh pas ada kejadian itu gimana tuh nggak pas jadi jadi ada babi kurma itu ada namanya istilahnya tabayun ya tabayun tabayun nah di fasilitasnya marispu ketemu lagi tadi Jakarta Selatan tuh ada hotel gitu katanya sih sekitar tiga tempat orang itu jadi kita kesana tapi gue Rispu muslim coki ya jadi kita berempat iseng-iseng dong gua nanya ini kalau jadi chaos sleep lu berani berapa gitu udah loh jangan kita jangan sampai gitu loh ya kan gue nanya doang kalau chaos gitu itu insiden-insiden yang pertama ML yang gede ya ya itu gede tuh udah udah kalau si coki bilang om kita tenangin ya nggak apa-apa ya udah pas waktu itu pas gua lagi jenggotan gua celana pendek adalah persis lagi kesana ternyata disana tuh ada enam orang lagi enam orang ngobrolnya sempat bisi tegang si coki di belakang ini halal darahnya ya gua naik suki mobil gitu tuh naik darah gua wis lemos itu gue bilang udah lalu juga halal buat gua waribu tuh cinta cerita akhirnya intinya kita baik tapi mereka sempat bilang kalau terjadi apa-apa mereka tidak 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 mau bertanggung jawab karena harusnya hari ini itu bisa diselesaikan gitu ya udah kita balik senennya di somasi Oh itu sebelum jadi somasi itu gue yang terima dan akhirnya somasi Sabtu eh kedua ketiga tuh harus gue yang terima Oh nggak apa-apa gue terima aja nah satu saat kita ada kantor kan dulu sebelum di sini naik Kak dia naik atas salah satu oknum lah ya naik gitu ada tiga orang waduh kaget terus begitu nah pas muslim ada di situ tuh buka pintu dilihat deh muslim tuh selang terus gue refleksan eh siapa nih gue bang cari siapa gitu ya kita gini lah kenapa nggak dititipin dibawah aja karena ada syukur itu gulang itu muslim bukan urusan lu ini rumah gua dan kalau lu nggak sopan gua biar berangusir gitu ya artinya gini gua ngejagain siapapun itu mau mau mustelen ke atau staff yang lain intinya kalau kita keluarga ya sudah tuh kalau enggak salah tuh so masih terakhir Oh ya udah nggak ada apa-apa akhirnya nggak ada apa-apa kan sempet pada mumpet-mumpet gitu katanya ya pindah dia pindah dua minggu berdua gue kayak bodiga tahu lu ngikutin terus iya buah itu sampai di stand-up indu katanya emelin nyediain bodiga tahu padahal gue biasa-biasa gue jalan biasa aja tapi gua nggak pernah senyum gitu karena iya lu pertama kali ketemu gua juga pasti gue biasa aja karena memang gua tuh tipe karakter yang gini lu kalau nggak kenal gua lu harus kenal gua asyik banget gue kalau enggak gue bisa biasa aja gitu kayak babak-babak galak aja iya padahal hatinya Hello Kitty wih Hello Kitty penuh cinta kasih ya Ben ya saking penuh cintanya makanya tiap kemana-mana hilang ngilang karena gua mungkin bisa apa-apa cuma yang rekam-rekam risiko buat konten aja tuh bisa tapi semua masalahnya udah kelar lah ya yang masih baby gurma kelar gimana sih selesainya nah ketulung ini ada berita lain lebih gede ya agar ketutup ketutup lama-lama hilang gitu kalau MacD ini kena kasus nggak jadi belum sempet gede udah hilang tidak yang tertarik itu apa saja ya tapi ini suasana bulan Natal kita harusnya dapet kado nih harus nih tidak ada santaflosep yang ngasih kado kita panggil biasa suka ada nih santai santai mana ya santai nggak di sini biasa santai tuh ada pengikutnya satu apa tuh pit hitam Oh iya enggak bukan pit hitam juga ya kalau yang datang pit hitam ya berarti santanya kayaknya sedang sibuk ke rumah-rumah lain-rumah lain ternyata ada kurang beramal ini biasa ini biasa kado wuuhu kado-kado nih kalau saya sendiri kan yang um bandel yuk itu karena um bandel ya aduh oh hitam lu hebat ini dan juga namanya dan yang mau dipukulin bukan ada lagi nih ceritanya dia nih apa-apa ceritanya gue pertama kali ketemu dia nih lucu banget dimana sih dulu ini UBN ini di eme ya lu jelasin sebagai kameramen kameramen ya diop di op2 di ombak camper saja Oke mbak kuliah dimana bezi sesuai ya tampang ada-ada cerita lucunya jadi pertama kali dia dateng gue nanya kan eh lu kuliah dimana gini dengan pd gue di ini di apa London school mau apa cocoknya dia itu besi akhirnya bilang muka-muka begini sorry ya Ben gue jujur-jujur aja anak-anak itu keren-keren ya berita sih teman-teman anda nih campers ya kalau ada gosip-gosip atau apa saya kan sering ikut event di ajak event bikin highlight gitu kan emang bahasa ini nih emang yang paling sering banyak ceritanya nih mungkin nih campers juga gemes pengen cerita tapi fokus pada kamera oke bilang hilang di balikpapan ngurusin makanan pokoknya event udah mulai berapa mungkin makanan udah ditaruh di depan iya mungkin bisa jadi makanan ya itu aja deh kalau semuanya nanti saya harus ngasih kado ke yang lain dulu saya mau kasih kado sarung biju buat pas Anggi siapa yang mau di jos ada nanti lagi ada air dikukul iya 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 ok terima kasih siup hati-hati kira udah balikpapan nyari makanan enggak gue waktu itu gue beneran badan gue lagi pegel-pegel gue panggil pijet di situ tapi nggak ngapain jadi beneran waktu itu roteband nya lalu doang atau ada si Gembul, gue tuh biasanya sama Gembul itu ketukeran kalau gue ngurusin yang lain Gembul itu ngebackup, sebaliknya kalau Gembul bantu ke Anggi gue ngurusin dalam, itu yang waktu dibalikpapan itu spesial event ya, spesial undangan Haji Alwi iya itu gue kira keren, jadi baik banget tuh beliau, beliau itu langsung ngundang yaudah datenglah sekalian, karena dibalikpapan kayaknya butuh hiburan lah, beliau mau fasilitasi itu terima kasih Pak Haji Alwi, respect, semoga nanti tournya presto gue yang ibu juga oh iya kayaknya pasti di sana, mantap, mantap nah waktu di Bali pasti banyak hal-hal seru, waktu di Bali ada hal-hal yang ini nggak? ada tuh waktu pertama kali MLE ngadain Ghost to Bali, jadi ini bukan MST nih? bukan apa? bukan yang maaf saya tertangkap? bukan bukan ini agak sedikit balik ke belakang, jadi itu lebih nah disitu gue ngamuk, oh ngamuk pokoknya oh marah-marah masih apa? sama anak talent-talent bodo amat, itu ada Joshua lah, gara-gara si Patrick udah ngomong bahwa dari villa ke venue itu kurang lebih setengah jam lah dan kita harus pagi-pagi, karena disana kita harus prepare apa-apa gitu, nah anak-anak udah kasih tau pokoknya kalo nggak ada yang bangun gue siram pake air laman om gitu lu bilang gitu? iyalah terus siapa talent-talent waktu itu? ada Uus, ada Adri, Teratan Muslim, Coki, Rispu, Regen, Joshua ya terus kalo nggak salah ada sapi lagi ya Kuku, ada Kuku ada, Kuku terus udah lah udah kasih tau, ada ya tau nggak taunya? nggak taunya, gua udah pagi udah bangun nih semua Rispu udah bangun, pokoknya yang udah bangun tuh gua sama Rispu deh udah ganteng lah udah siap-siap si bangsa-bangsa ini udah bangun-bangun bangun-bangun berangkat lah gua di ngomelin sama si Patrick anjir loh gimana tuh, sana udah tamunya gini-gini yang tadi gua bilang on the way, padahal masih di mobil lu masih anak-anak, ayo cepetan, cepetan, cepetan cepetan, cepetan, cepetan gila lu pokoknya gitu udah gitu harus mampir ke Indomaret lagi beli baterai lah pokoknya oh hatik gua udah iya udah Puji Tuhan nya sangat sukses acaranya nah cerita nih biasanya maksud gua yaudahlah talent boleh lah tapi ada yang lain bantu-bantu dulu kayak kameramen cuma satu kan gua harus bantuin kan terus gua harus jualin merch juga gua jual merch juga itu tapi di Bali maksudnya kru nya masih dikit tapi di Bali gua lumayan lah dapet banyak kan waktu itu kan gua jualin udah pulangnya nih mereka gua udah kesel-kesel kan ada Patrick, ada Joshua semua di si peti gua si peti gua syukurin lu diomelin biar lu tau pet bukan gua yang ngamain gua buat gitu-gitu tadinya ketawa kira-kira yaudahlah ya udah marah karena saya sayang kalau gue nggak sayang gue oke itu itu dari semua perjalanan yang paling gede marahnya disitu ya paling marah gue tuh itu itu aja sih paling gede sih tapi yang lainnya susu bagus ya kadang-kadang bilang udah di jalan pada masih dirumah siapa yang selim-selim muslim muslim tapi-tapi gue gini terlepas dari semua mereka nih karena ini kan atalkan atau gua jujur aja terlepas dari itu anak-anak itu walaupun itu sebenarnya mereka kadang agak marah gitu sama klien nggak sesuai dengan ini tapi mereka tuh ini loh tetap profesional tetap melakukannya dengan baik ya dengan 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 moodnya tuh bagus apa karena gue semua tawarin lu mau nggak kalau emang gamenya udah kelarin ya udah cabut kontraknya sampai sini gitu loh tapi mereka enggak om nanggung udah kita kelarin aja nah itu yang membuat gue tuh karena ya dan mereka selalu ngasih yang lebih selalu selalu ngasih yang lebih itu-itu yang membuat gua tuh banget banget walaupun sebenarnya agak ngeselin tapi adalah dalam keluarga tuh masih lah hubungan menyebalkan juga ada tapi ini tetap saling saya betul nggak cuman ketelen ke semuanya semuanya kecuali HRB gua nggak sayang banget ya HRD disayangi semua saya sayang banget itu kesayangannya anak-anak kok oh iya agam mantap agam mantap Oke terima kasih ongok untuk ceritanya gila tadi banyak banget ternyata dari tahun 2017 sampai sekarang tuh banyak emosi yang naik turun naik turun naik turun tapi ini satu saya harus harus saya harus karena Patrick sampai dibuatin ML dibuat itu karena kita tuh keluarga-keluarga ya jadi saling ngebantu saat ini omok ditemani oleh Gembul Gembul semoga di makin banyak lagi yang menemani omok amin ya biar omok tidak diatur-atur batak lagi perasaan itu hilang jadi omoknya ngatur-atur aman bang aman gua ada CS gua mah ajis oke terima kasih omok sekali lagi sebelum kita tutup tadi Giba tuh selalu ada gosip-gosip rahasia gokil nih gosipnya harus dirahasiakan namanya ngeri sebut ngeri nih karena omok sering banget sama talent MLI coba dong kasih satu gosip rahasia soal talent MLI ada nggak ada jadi waktu baru-baru ini kita ada syuting ada syuting lah syuting lah soal tempat acara dari MLI terus ada tiba ada satu segmen yang harus di challenge challenge Oke karena ini orang dikasih challenge gila gue seneng banget ada satu yang bilang wow kalau ini tidak mau Oh iya sangat berbahaya iya 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 mudah terjadilah terjadilah itu terjadilah itu tiba-tiba tiba-tiba malemnya kelar itu gue inget banget jam 12 gua ditelepon sama si talent ini ada yang satunya lagi lagi om lu kenal ini nggak lu deket nggak sama ini kenapa gua tahu tuh ini kenapa ini gua di DM gini 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 manjir siapa Mbak Bininya si talent yang itu iya gini gini apaan suruh emang bikin salah apa ntar gua kirimin dikirimin videonya enggak taunya anjing gue liat gue bilang anjing kalau gini kalau gue di gini gue marah lah anjing lucu banget gue bilang ini jadi karena melakukan challenge itu istrinya marah marah karena challenge itu sangat bahaya bahaya banget itu gila lu bahaya banget gila ya gila banget ya anak normal aja pasti gokil ya mikir ya dia tanpa mikir tanpa mikir wah oke siapa katalan itu silahkan tebak sendiri oke terima kasih om sekali lagi dan terima kasih juga yang sudah nonton Giba kita berdoa ingin mengucapkan selamat natal dan tahun baru 2022 semoga tahun ini makin banyak bahagianya bahagianya virus corona juga hilang sepenuhnya amin thank you semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.